Halo semuanya, ini Ruko Uncle Jology ya, jadi ini hari kedua, ini gue mau bikin vlog sebetulnya pakai GoPro, cuman gue pikir-pikir, gue harus ngedit dulu, ribet ya, jadi hari pertama kemarin udah ngebongkar plafon, tadinya plafon ada gipsumnya ya, kayak gini, seperti di depan ada gipsum, sekarang gue bongkar gipsumnya, rangka-rangkanya besi udah dibongkar, ini dia gipsumnya nih, gak sayang memang, ya memang lah, demi sebuah konsep, jadi ini akan expose, jadi gue expose semuanya, ini akan dicat warna hitam, ya sebatas ini, nah disini, akan ada bar, meja bar disini, kita bikin kitchen disini, ini toiletnya gak akan digunakan, tapi akan jadi kitchen, ya dan, semoga teman-teman bisa lihat proses bagaimana Uncle Jology jadi, di video ini, biar, biar tau ya, prosesnya gimana, jadi konsepnya mungkin lebih ke industrial, agak rastik dikit, jadi, gue bermain di expose, nah, tangga rencananya mau ditutup, tapi di atas ditutupnya, kita coba lihat ke atas ya, nah di atas kalau mandi lagi gogok-gok, coba lihat, wadaw, Rik, waduh, ini pada kosong Rik, iya, iya, ini plafon juga dibongkar, expose aja semuanya, kita expose, jadi, bakal gue cet, ini akan gue ilangin si keramiknya, lantainya juga, pakai concrete expose aja, nanti gue cet, nah, di lantai 2, ini akan ada partisi, jadi, naik tanggal, ini kan ruangan AC ya, dan boleh smoking, jadi akan ada partisi, tutup, antara lantai 2 sama lantai bawah, itu terpisah, balik lagi ke lantai, oke, nanti ada partisi kaca juga, seperti hal di Angkoljo Pusat, kita pakai kayu, banyak unsur kayu di sini, nah, sudah di expose begini, sekarang yang dilakukan adalah instalasi ulang listrik, jadi, kita akan menentukan titik-titik listrik di mana aja kebutuhannya, lalu ini expose, apa, semuanya outbow, jadi wiringnya akan penampak, hari ini gue akan nge-cat pipanya berwarna kuning, oke, gitu dulu, sampai ketemu di vlog, hari ketiga 3, thank you ya, yang udah nonton video ini, jangan lupa subscribe, sebagai bentuk dukungan lo terhadap channel ini, selamat menikmati,